Saya gak main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi ngolah nasi unggur. Eh, Munafikun, jangan macam-macam kau. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Aduh, merinding nih. Lihat kusuaat. Habis kesabaran. Waduh. Sabar kus, santai aja. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya akan. Kusuaat, nampaknya sudah. Sejak kemarin saya perhatikan. Vlog-vlognya dekau terus. Vlognya sudah memuncak. Karena emang semakin kesini, polemik ini semakin meruncing. Dan semakin tidak jelas. Jelunturungnya. Sebagian tidak jelas follow-upnya. Nah, sementara dari kubu imigran ini, tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi, kalau kusuaat tadi nampak emosi sekali bahkan sampai mengeluarkan mandonya. Aduh, luar biasa. Ini bisa gawat nih. Saya kira ini harus direspon cepat nih oleh pemilik pihak-pihak, pemilik otoritas di negara ini untuk yang punya kompetensi, punya otoritas untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ini kemudian mamrah-mamrah. Ini saya tahu persis kusuaat. Kalau sudah begini, kusuaat orangnya sangat ramah, setahu saya. Tapi kalau sudah begini, artinya ini ada hal-hal yang memang sudah luar biasa nih. Ini kalau dibiarkan terus-terusnya bisa berbahaya. Setelah-setelahku, sebangsa setanahir yang saya cintai saya bahkan, ini memang akhir-akhir ini banyak bermunculan orang-orang dalam dari NU yang selama ini tidak pernah ngomong, selama ini tidak pernah berkuar bagaimana melawan radikalisme, bagaimana melawan gerakan-gerakan intoleransi di media. Dibat-ibat sok bijak, sok alim gitu ya. Justru menyalahkan pihak Yai Medudin, termasuk gusuaat pelerah teman saya dan lain-lain. Padahal selama ini, ketika gerakan FPI membobardir Jakarta, gerakan 212, menuntut Presiden Jokowi untuk mundur, kanti Presiden, khilafah, ada istimewa ulama, ketika GIGNU, GSI digoblog-goblogin oleh Oknum, anggota Baalawi, Gus Muafiq, dihajar habis-habisan di media sosial oleh kelompok mereka, kemana kalian semua? Hah? Kalian semua kemana ketika itu? Bahkan ketika Banser, diharu biru, atas peristiwa karut, kemana kalian semua? Mengapa tidak muncul melawan, kelompok-kelompok yang melawan, orang-orang NU, melawan Banser, melawan GIGNU, dihujat, dihinap, dinakan, ketika Gus Dur dibutak-butakan, kemana kalian? Hari ini sok bijak, sok nyesatin kemah, dutin banten. Jangan jadi pahlawan kesiangan kalian. Tahu gak kalian, sadar gak apa yang kalian lakukan itu? Langsung maupun tidak langsung, sama saja memberikan angin terhadap kelompok-kelompok yang hari ini, terhadap kelompok-kelompok yang selama ini, telah menorehkan luka, membahayakan bangsa dan negara, dengan aksi-aksi toleransi dan radikalismenya mereka. Memang tidak semua habaib mempunyai reputasi tersebut, tetapi bahwa itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah, kelompok ini dimotori oleh tokoh-tokoh bentulan-bentulan habib di Indonesia ini. Bahkan sampai membentuk organisasi front pemila Islam. Siapakah imam besarnya? Siapakah pemimpinnya? Adalah bagian dari kelan ini. Mereka punya misi menegakkan negara Islam bersariah di bawah naungan khilafwa islamiyah. Dan gerakan-gerakannya selama ini. Kalian di mana? Ketika kelompok-kelompok ini mengharu biru. Ini yang sok bijak ini. Kalian di mana? Itu tidak dibantah. Pentulan-pentulan dari klan Bahlawi memimpin gerakan ini. Pilkada DKI 2017 nyaris menghancurkan Ibu Kota Jakarta dengan kampanye syarat rasis. Kampanye ayat dan mayat di masjid. Politik identitas. Kalian ke mana ketika itu? Hari ini sok bijak. Gerakan mereka, kelompok mereka nyata-nyata ada kelompok yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Bagi keutuan negara kesatuan Republik Indonesia. Visi mereka yang ingin di bawah naungan khilafwa islamiyah. Jelas-jelas visi yang menabrak kesemakatan besar kita di dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang kalian lakukan? Ini kelompok-kelompok yang sok bijak. Sama dengan memberikan angin dan bensin kepada mereka. Sadarnya ini. Bahkan diantaranya ini dosen. Dosen pergeruan tinggi negara. Dosen pergeruan tinggi negeri. ASN di pergeruan tinggi negeri. Sok-sok bijak mengatasnamakan pengurus NU. Hati-hati kalian. Ini bukan urusan persoalan pribadi Bahar Semit dengan kelompok Giyagi Nusantara, Duryah Nyawalya Soma. Bukan. Itu hanya bagian kecil pemicu atas rentetan panjang reputasi reputasi buruk mereka di negara ini. Semenjak era reformasi ini. Reputasi mereka. Bagian dari kelompok mereka. Telah membuat kaduh di negara ini. Aksi untuk rasa yang bertujuan ingin menegakkan keutuhan finika tunggal liga dihajar oleh mereka. Pengikut-pengikut gustur bahkan sampai mengalami luka akibat anarkisme mereka. Ini sudah berbahaya. Sejak reputasi awal yang paling kelihatan adalah saat itu. Sampai kemudian muncullah pimpinannya membutah-butahkan gustur dikatakan buta mata, buta hati. Apa gak tahu kalian gerakan ini? Apa belum lahir barangkali? Ketemu kalau kalau merasa lebih pinter dari Kiamatuddin tak bayut. Ketemu dengan Kiamatuddin di Banten. Kalau gak tahu jalannya tak anterin. Jadi menurutin itu orang alim. Orang di lembaga basul masail sekelas PBNU pasti orang alim. Jadi jangan ngajarin kamu. Bilkada DKI tadi sudah saya sebutkan. Betapa peristiwa ini telah menghancurkan rasa berbineka kita. Menghancurkan keutuhan berbangsa. Kampanye politik identitas untuk mengusung calon gubernur mereka. Terlalu sangat mengerikan di Jakarta. Masjid dijadikan ajang politik praktis. Demo berjili-jili dimonas. Siapa yang menjadi provokator itu semuanya? Gak tahu. Kalimat-kalimat Tauhid dikibarkan untuk kebencian kepada negara. Tauhid dikibarkan untuk kebencian kepada negara. tinggal duduk manis mengikuti irama di negara ini. Kau bertingkah pola kurang ajar. Kemudian pemilik otoritas di negara ini siapapun baik negara institusi negara ataupun ormas-ormas agama yang lain yang berkompeten atas polemik ini segera mengambil solusi agar tidak mamrah-mamrah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.